Menentukan harga resmi dimethyl ether atau DME sebagai pengganti liquid ethereum gas atau LPG dalam pemenuhan kebetulan konsumsi gas masyarakat. Meski baru akan dilakukan pada 2035 mendatang, warga mulai harap-harap cemas terkait harga DME. Substitusi LPG ke dimethyl ether atau DME disambut baik masyarakat dengan catatan harganya bisa lebih murah dari harga pasaran tabung gas LPG 3 kg saat ini, yakni di bawah 20.000 rupiah. Selain itu, meskipun DME adalah barang baru, warga juga meminta ketersediaan barang harus sampai ke warung-warung kecil agar mudah ditemukan masyarakat. Bantung harganya ya, kalau harganya lebih murah saya setuju aja. Kalau menurut 25 harga yang murah, yang buat 3 kg itu berapa sih? Sebenarnya sih di bawah 20.000 itu udah kita mulai. Anggapannya gimana Pak, setuju atau enggak Pak? Ya, setuju aja lah. Yang pentingnya apa sih Pak kalau misalnya ada penggantian kayak gitu Pak? Ya, yang penting kan mudah didapat, jadi warung-warung, selalu ada terus, jangan sampai kosong gitu aja. Ya, harganya juga penting, biar jangan sampai terlalu mahal lah, dibawah 20.000 kalau bisa, ya gitu. Penggantian ini setuju gak Bu? Ya, kalau emang harganya bisa lebih murah dibanding yang nggak sih yang 3 kg sekarang, ya setuju aja. Tapi kalau harganya di atas itu, saya nggak setuju. Oke, yang penting harga ya Pak? Iya, benar. Pemerintah juga harus tahu kan ekonomi yang sedang di alami menengah dan masyarakat menengah dan kebawahnya gitu aja. Soal harga, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana memang belum dapat menyebut angka. Namun, ia memastikan harganya tak akan lebih mahal dari harga pasaran LPG. Utamanya karena energi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena DMA itu, seperti kita menggunakan biodiesel, ya ada komponen oksigennya, nah ini pembakarannya menjadi lebih bagus, emisinya menjadi lebih sedikit gitu dibandingkan dengan LPG. Jadi, pertama mengurangi impor, kedua meningkatkan pemanfaatkan dari sumber daya yang ada di dalam negeri, ketiga adalah ini bahan bakarnya lebih ramah lingkungan. Salah satu alasan munculnya rencana penggantian ini disebut dadan untuk memanfaatkan sumber daya alam negeri, yakni batubara berkalori rendah yang ketersediaan yang melimpah di dalam negeri. Diana Valencia, Septiadi Pradana, Jakarta. Selamat menikmati.